Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, dan ada juga negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil. Situs World Atlas saat ini menjadi salah satu sumber penerbitan terbesar di ranah geografi. Situs ini telah mengimpun data luas wilayah dari berbagai negara. Berikut ini adalah 10 negara terkecil di dunia berdasarkan data yang diimpun oleh World Atlas. Malta Malta menempati posisi ke-10 sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 316 km persegi. Negara ini terletak di tengah laut Mediterania. Sebagai sebuah pulau, Malta pernah diperintah berbagai macam etnis, mulai dari Romawi, Yunani, Arab, Sicilia, Perancis, Inggris, dan masih banyak lagi. Perekonomian Malta ditunjang dari berbagai sektor, mulai dari pembuatan dan perbaikan kapal, keuangan, pariwisata, pertanian, perikanan, dan manufaktur. Maladewa Maladewa menempati posisi ke-9 sebagai negara terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 298 km persegi dengan populasi sekitar 500 ribu jiwa. Negara ini terletak di samudera India antara Indonesia dan benua Afrika, serta terdiri dari seribu lebih pulau yang kurang dari sepertiganya diuni oleh manusia. Selain itu, Maladewa juga mengklaim bahwa negaranya memiliki posisi daratan terendah di dunia dengan hanya 4 kaki di atas permukaan air laut. St. Kitts & Evis St. Kitts & Evis menempati posisi ke-8 dengan wilayah seluas 261 km persegi. Negara ini merupakan surga tropis yang terletak di timur laut Karibia dan memiliki dua pulau. Produksi tebu merupakan industri yang dulu terkenal bagi ekonomi negara ini sebelum digantikan dengan pariwisata. Kepulauan Marshall Kepulauan Marshall Terletak di dekat garis Katolistiwa, negara ini merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari seribu pulau. Amerika Serikat memberi bantuan untuk Kepulauan Marshall dengan mengontrol keamanan dan pertahanan negara tersebut, sambil menggunakannya sebagai pangkalan militer. Lichtenstein Lichtenstein menempati posisi ke-6 sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 160 km persegi dan populasi sekitar 39.000 jiwa. Negara ini menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dan juga memiliki ciri khas pegunungan Alpen. Pariwisata merupakan kekuatan ekonomi utama dari Lichtenstein. Selain itu, juga terdapat perbankan asing yang dikenal dapat menjaga kerahsiaan kliennya. San Marino San Marino menempati posisi ke-5 sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 61 km persegi, serta memiliki populasi sekitar 33.000 jiwa. Atak San Marino terkurung oleh daratan di tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. San Marino sudah ada sebelum zaman Renaissance dan merupakan sisa dari negara atau kota yang memiliki pemerintahan sendiri di Italia. Tuvalu Posisi ke-4 sebagai negara terkecil di dunia adalah Tuvalu, dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di samudera Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa, yang sebagian besar memilih untuk bermigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Nauru Nauru menempati posisi ke-3 dengan wilayah seluas 21 km persegi, serta memiliki populasi sekitar 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di baradaya samudera Pasifik. Dari segi ekonomi, penambangan fosfat merupakan salah satu yang mendominasi pendapatan Nauru sejak abad ke-20. Monaco Monaco menempati posisi ke-2 sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 2,02 km persegi saja. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang laut Mediterania di Riveria, Perancis. Selain dikenal sebagai surga pajak untuk orang kaya, Monaco juga terkenal dengan pariwisatanya, kasino judi, pantai mewah, dan balapan mobil Grand Prix de Monaco. Vatikan Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 900 jiwa saja. Terletak di tengah kota Roma, Italia, negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holisi yang merupakan nama lain dari pemerintahan gereja katolik Roma. Paus adalah kepala administrasi dari Vatikan dan mempunyai otoritas mencakup semua orang katolik di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!